Untuk yang menjadi fokus regulasi yang baru ini, apa yang ditetik beratkan oleh para pengusahaan? Ya sebenarnya banyak ya yang akan kami sampaikan nantinya. Makanya terus terang kami juga menunggu sebenarnya kapan ruang itu dibuka. Ada dialog dari kalangan pengusaha supaya kita bisa memberikan masukan. Karena bagaimanapun, kamilah nantinya yang akan penggerak ekonomi. Ya kan, perekonomian nasional ini 20% hanya disubankan dari sisi anggaran pemerintah. 80% itu digerakkan oleh swasta. Nah apalagi kita tahu bahwa ke depan sekalipun Jakarta ini nanti tidak di ibu kota. Saya sangat yakin bahwa perputaran uang di Indonesia akan tetap berfokus di Jakarta dalam hal ini. Nah untuk itu misalnya katakanlah seperti masalah berizinan investasi dalam hal ini. Nah itu yang saya akan bilang tadi, kehusan Jakarta itu apa? Nah apakah harus semua izin itu harus melalui pemerintah pusat misalnya? Atau katakanlah misalnya intansi-intansi tertentu yang berkaitan dengan ekonomi, ya cukup di Jakarta aja. Ya kementerian investasi, BKPM. Saya rasa yang izinnya ada di sini semua gitu loh. Di KM sana kan cuma administrasi dan kantor pusatnya. Tapi semua ada di sini misalnya. Katakanlah mungkin masalah pariwisata. Atau mungkin katakanlah misalnya gini, perbankan misalnya. Perbankan. Nasabahnya di sini semuanya. Siapa yang ngelayani di IKN misalnya kan? Apakah mereka harus pindah misalnya? Nah jadi artinya banyak regulasi-regulasi apakah itu nanti dari sisi investasi? Apakah itu dari sisi infrastruktur? Apakah itu dari sisi transportasi umum? Retail, jasa. Saya rasa nanti pasti ada perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi nanti ya mungkin karena di, kalau nggak salah kan di undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang IKN, di sana kan memang sudah disyaratkan, 2 tahun setelah diundangkan, undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta itu harus diubah. Jadi memang saat ini undang-undang itu sedang berproses dalam hal ini. Dan status Jakarta sampai saat ini kan masih ibu kota. Masih ibu kota negara NKRI. Karena kalau nanti pindah itu harus ada kepresnya. Nah berarti kan menunggu undang-undang yang saat ini sedang dibahas selesai dalam hal ini. Nah disitulah kami sangat berharap agar diberikan ruang lah bagi kami pengusaha untuk memberikan masukan-masukan. Karena kami ingin supaya di undang-undang di RU ini juga kadim dilibatkan. Kadim itu harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global dalam hal ini. Sehingga nantinya kami bisa memberikan berbagai saran, masukan, pandangan mengenai berbagai perizinan yang kami harapkan. Mengenai regulasi yang kami harapkan. Sehingga kita harapkan nanti RU ini ketika nanti diundangkan itu pada posisi yang cukup bagus. Tidak lagi nanti dirobah lagi, dilakukan lagi peninjauan kembali. Tapi berikan ruang kepada berbagai elemen masyarakat, pengusaha juga untuk memberikan masukan-masukan supaya RU ini sesuai dengan diharapkan. Kita berhenti lagi ke Pak Gilbert. Pak Gilbert kalau melihat cita-cita untuk menjadikan Jakarta ini kota megapolitan kelas dunia. Tapi kita lihat di sisi lain juga masih ada masalah lapangan kerja untuk rakyatnya. Anda lihat seperti apa undang-undang ini atau kedepannya mungkin bisa menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu? Yang maksudnya undang-undang RU ini, saya kira dalam RU ini tidak akan mencakup sampai sektor kerja segala macam. Lebih ke arah pembagian kekuasaan, kemudian siapa kontroler, segala macam. Kalau saya melihat sepertinya lebih dominan ke arah situ undang-undang ini dibuat. Jadi regulasi-regulasi tata pamong, pemerintahan. Sektor ekonomi saya melihat tidak terlalu diperhatikan dalam RU-nya. Dan saya cenderung melihat dengan status sebagai daerah khusus Jakarta, maka kita tidak akan menikmati semacam pagu yang lebih besar dibandingkan, kemungkinan ya, dibandingkan waktu masih DKI. Apakah ekonomi akan lebih menggelit? Saya kira tidak nih. Kalau saya lihat secara ekonomi internasional juga tidak. Internasional. Dan kita melihat di sini juga kan kemudian pajak naik terus. Sekarang BPM 12 persen. BPM coba ditahan dengan subsidi, tetapi itu kan membebani APBN. Kemudian belum lagi program-program yang tidak membangun, tetapi menjadi program yang sudah dijanjikan seperti makan siang gitu loh. Itu kan bukan sektor pembangunan, sektor belanja kan itu. Kemudian beberapa hal-hal lain yang saya kira akan sangat membebani DKI di dalam pergerakannya. Kalau RU-nya sendiri saya tidak melihat aspek ekonomi masuk sebagai pertimbangan yang dominan di situ. Lebih karena tata pamong. Baik, akan membebani DKI ke depannya. Dan juga disebut Jakarta akan menjadi kota aglomerasi yang dipimpin oleh wakil presiden. Di dalam RU-nya disebutkan, tetapi di dalam perdebatan terakhir kita melihat karena itu masih draft, ada rencana itu kemudian seperti Dewan lah apa segala macem. Buat saya itu lebih mencengkram sebenarnya, tidak memberikan otonomi. Sementara kita baru berharap bahwa Indonesia itu makin tumbuh. Bagaimana mungkin ada Indonesia emas kalau kemudian yang terpilih juga dari KKN. Syarat untuk kemudian menjadi emas kan bebas KKN. Tapi kalau yang terpilih menjadi capres atau cawapresnya KKN, mana bisa? Karena kan korupsi yang salah satu penghambat Indonesia emas. Nah sekarang kita lihat ya semua serba begitu. Bagaimana kemudian mau muncul ini dalam hal Jakarta akan menjadi kota megapolitan, kalau kemudian cengkramannya makin kuat. Ini dalam hal ini saya kira ada orang-orang yang mesti dilibatkan dari luar untuk kemudian ikut membentuk undang-undang ini. Mungkin dari kadin, mungkin dari pelaku ekonomi yang lain, mungkin dari ahli-ahli ekonomi atau ahli perkotaan. Karena perpindahan ke sana menelan biaya yang sangat besar, tetapi kalau kemudian tidak berhasil kan juga yang menanggung kan rakyat juga melalui APBD, melalui pajak. Sekarang kan pajak semua naik. Sampai kapan kemudian subsidi mampu menutupi kenaikan pajak ini? Kan di subsidi BPM segala macam, makan siang. Itu kan subsidi. Ini sesuatu hal yang mesti kita lihat ke depan. Ini tidak baik-baik saja. Perlu pertimbangan yang matang dan tidak kemudian sekadar janji-janji di dalam hal kampanye yang hanya sesaat gitu loh. Ini kan prioritas yang sangat panjang dan kita membangun sebuah negara. Bukan hanya sebuah kepentingan keluarga, kepentingan partai, tidak. Dan saya kira ini mesti menjadi pertimbangan baik teman-teman di DPR RI, maupun kemudian kritikus-kritikus masyarakat madani untuk ikut terlibat aktif. Termasuk media. Karena kalau tidak, ini kita akan mencapai sesuatu yang tidak jelas targetnya. RUU-nya kan lebih ke arah tata pamung. Sementara Jakarta adalah kota ekonomi. Apakah ekonomi yang Jakarta yang kemudian dibangun di RUU itu? Saya tidak melihat. Saya baca dua kali itu. Baik waktu masih draft awal, maupun draft yang kemudian yang baru gitu loh. Jadi saya tidak merasakan sesuatu yang berarti, berdampak kuat dari segi ekonomi. Baik.